Hai, selamat datang di 3S Channel. Kalau pada video sebelumnya, kalian bisa tonton videoku mengenai 3 kisah menyedihkan Miss Universe menelan pil pahit kehidupan. Dan pada video kali ini, kita akan membahas PSBB DKI yang kembali diperpanjang. Yo, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita simak aja ya video berikut ini. Virus Corona yang tidak terkendali di negeri ini membuat perekonomian kita semakin tertekan menuju ambang resesi. Pertumbuhan ekonomi yang melambat akan semakin mempengaruhi tindakan penyelamatan bangsa ini dari virus Corona. Karena pastinya pemerintah membutuhkan biaya yang sangat besar. Dan bahkan dengan diperpanjangnya PSBB DKI hingga tanggal 11 Oktober mendatang, hanya akan menambah daftar pengangguran yang dikakibatkan PHK masal yang terjadi. Dua hal besar inilah yang menjadi tantangan pemerintah demi menyelamatkan ekonomi atau menyelamatkan bangsa ini dari terjangkitnya Corona. Kedua aksi penyelamatan itu sama-sama penting untuk kelangsungan negeri ini. Namun, apakah sudah tepat dalam penerapannya? Pelaksanaan PSBB bertujuan baik untuk menghentikan penyebaran Corona. Namun, kenyataannya tingkat positif virus Corona justru semakin bertambah banyak di kalangan masyarakat, seakan PSBB berjalan tidak efektif. Ini bisa jadi dikarenakan masyarakat yang kurang disiplin atau memang cara penanganannya yang kurang maksimal. Sebelum seseorang dikategorikan terjangkit virus Corona, maka mereka harus lebih dahulu melakukan rapi tes. Padahal, alat rapi tes yang digunakan bukanlah untuk mendiagnosa seseorang itu sudah benar-benar terjangkit COVID-19, melainkan hanya sebagai alat untuk mengetahui apakah imun tubuh seseorang mengalami peningkatan atau sedang mereaksi terhadap virus yang belum tentu virus COVID-19, bisa jadi virus lain, seperti DPD. Rapi tes juga akan menunjukkan hasil yang sama, reaktif atau positif. Dikutip dari laman The Ticcom, harga satu rapi tes hanya sekitar 3 dolar US atau setara 45 ribu rupiah yang jika dikalikan 10% dari jumlah penduduk Indonesia, 27.600.000 akan menghasilkan 1.242.000 dengan 9.0 di belakangnya. Artinya, pemerintah sudah membuang-buang anggaran sejumlah itu. Padahal tes COVID-19 bisa langsung pada fase tes swab, dan dana penggunaan untuk pembelian alat rapi tes bisa digunakan pemerintah untuk hal-hal yang lebih efektif. PSBB yang terus-terusan diperpanjang justru tidak mampu menahan jumlah positif yang semakin bertambah dan hanya membuat ekonomi semakin melemah. Dalam beberapa kasus, seseorang yang terjangkit COVID-19 hanya dihimbau untuk melakukan isolasi mandiri di rumah, tanpa pengawasan ketat dari pihak pemerintah atau pihak medis. Ya, lagi-lagi hanya himbauan. Seperti itulah Indonesia yang tidak tegas dalam bertindak. Kebayangkan bagaimana sulitnya ekonomi kita saat ini. Himbauan isolasi mandiri tidaklah cukup untuk membatasi pergerakan orang-orang yang butuh makan. Perpanjangan PSBB tidak hanya dengan mengetatkan aparat dalam menindak para pelanggar PSBB. Melainkan juga harus dalam bentuk bantuan bagi para korban, baik yang sudah terinfeksi maupun yang belum dalam satu wilayah. Para pelanggar PSBB ini dikenakan sanksi di tempat, berupa hukuman dan denda. Pertanyaannya, hasil denda yang diperoleh Pemprov DKI sebesar 1,6 miliard ini, alokasi dananya kemana dan diperuntukkan apa? Untuk penanganan COVID-19? Untuk digunakan membantu korban corona? Lagi-lagi, situasi seperti ini masih saja dijadikan peluang bisnis, membuat kita tertawa terbahak-bahak dengan tontonan kebijakan-kebijakan anehnya. Sementara keluarga terinfeksi COVID-19 yang melakukan isolasi mandiri dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya, tetap menggunakan dana pribadi tanpa bansos pemerintah. Pemerintah hanya menghimbau agar warga membantu keluarga yang terisolir. Untuk masyarakat yang ingin memeriksa diri juga harus menggunakan dana pribadi. Semua beban ini masyarakat juga yang harus menanggung biayanya. So, gak ada pengaruhnya untuk memperpanjang PSBB. Mungkin yang harus dilakukan saat ini tetap jalankan protokol pencegahan dengan menggunakan masker, jaga jarak dan mencuci tangan. Serta tingkatkan usaha yang lebih maksimal untuk menemukan obat dan vaksinnya. Ketimbang tetap memaksakan diri memperpanjang PSBB yang hanya mengincar sanksi dandanya saja dan lupa pada upaya pencegahan corona itu sendiri. Serta hanya melemahkan ekonomi masyarakat. Terima kasih sudah menonton.